yang berhak menjawab atas nama Islam itu hanya dan tidak boleh selain ulama. Saya sampaikan pengakuan saya bahwa di dalam melakukan komunikasi internasional kesana kemari itu saya tidak pernah membawakan gagasan saya sendiri. Saya tidak termasuk di antara orang-orang alim yang pantas untuk menggagas dan saya juga tidak termasuk di antara orang-orang cerdas yang mampu melahirkan gagasan-gagasan bernas. Saya hanya menyampaikan gagasan-gagasan yang sudah, sudah disampaikan oleh kiai-kiai kita sejak lahirnya Natutulama sampai sekarang. Terima kasih kepada Pak Amin Said dan teman-teman yang sudah mempersiapkan semuanya untuk kita semua. Dan memang saya sendiri merasakan dinamika yang nyaris seperti eforia. Dinamika yang euforik dari teman-teman jajaran pengurus BPNU ini. Bekerja siang malam, apalagi salah satu wakil ketua umum kita ini, Habib Sayyid Muhammad Hilal bin Yusuf Al-Aidid ini, itu kalau rapat bisa sampai jam 2 malam, bisa sampai pagi. Karena setiap kali kesepian selalu mengajak rapat beliau. Tapi Alhamdulillah selalu produktif, selalu produktif, ada banyak hal yang dihasilkan sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang saya sendiri tidak mengira bisa begitu cepat tercapai seperti saat ini. Saya sudah minta kepada Ibu Alisa Wahid untuk membuatkan, karena beliau ini adalah pakar bulkonah yang tidak ada tandingannya di lingkungan NU ini. Saya order kepada beliau untuk membuatkan sistematika berbagai macam kegiatan yang sudah siap kita eksekusi, berupa kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak dan juga persiapan rangkaian acara menuju rangkaian program menuju 100 tahun ini. Tadinya saya pikir saya mau bergaya seperti generasi milenial itu kalau bidato sambil buka powerpoint begitu. Ternyata banyak sekali, wah ini bisa sampai pagi. Maka sebaiknya nanti kita buka pada waktu rapat saja. Karena begitu banyak sudah dan jadi pekerjaan beneran. Jadi nanti mari kita lihat bahwa pengurus besar yang betul-betul lama ini betul-betul memproduksi kegiatan-kegiatan program-program yang memang terlaksana beneran. Dan banyak sekali, banyak sekali. Silahkan itu di roll ke atas terus ya supaya kelihatan banyaknya itu. Ada berbagai bidang yang dikerjakan, luar biasa. Terima kasih sekali kepada Bapak-Ibu sekalian, para jajaran, para pengurus BPNU ini luar biasa. Saya seringkali sampai nyaris lupa bahwa saya jadi ketua umum ini baru beberapa hari saja. Ini teman-teman sudah mencapai, membuat capaian kerja yang luar biasa seperti ini. Jelas masih ada hal-hal yang masih belum bisa kita kerjakan. Tapi apa yang sudah dicapai ini sendiri ini sudah melampaui. melampaui ritme yang normal dari satu kepengurusan dalam waktu yang kurang lebih enam bulan. Belum enam bulan ini. Alhamdulillah. Dan saya melihat sendiri bagaimana teman-teman, para pengurus ini begitu bersemangat di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Dan sebentar lagi, warga Nahdlatul Ulama ini akan segera menyaksikan. Karena insya Allah nanti mulai akhir Juli, kita akan segera mulai rangkaian halakoh menuju Mutamar Internasional Fikih Peradaban. Jadi kita agendakan sebagai salah satu kegiatan puncak peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama ini, kita akan gelar Mutamar Internasional tentang Fikih Peradaban. Itu nanti sekitar awal Februari atau akhir Januari. Nah menuju ke sana, ini soal wacananya saya kira selama ini Bapak-Ibu sekalian sudah banyak mendengar bahwa ini adalah masalah peradaban yang luar biasa fundamental yang harus dijawab oleh Islam dan yang berhak menjawab atas nama Islam itu hanya dan tidak boleh selain ulama. Nah maka kita ingin gelar nanti Mutamar Peradaban menyebabkan para ulama di seluruh dunia Islam. Tapi sebelum itu ulama-ulama kita sendiri seluruhnya, sebanyak-banyaknya harus dilibatkan di dalam pemikiran tentang ini. Kita libatkan secara intelektual dan mental di dalam persoalan peradaban ini. Untuk itu kita rancang insya Allah sampai dengan akhir Januari tahun depan kita akan selenggarakan halakoh-halakoh tentang Fikih Peradaban bersama para kiai kita sampai dengan 250 titik halakoh sampai dengan akhir Januari nanti. Dan itu berarti setiap bulannya 40 titik halakoh. Saya sampaikan kepada teman-teman sudah pokoknya kiai-kiai kampung, kiai kodat-kodat itu kita ajak semua untuk ikut membicarakan masalah ini. Supaya sekurang-kurangnya, pertama, sekurang-kurangnya para kiai ini bertutup merasa wah ini sudah mau 100 tahun ini. Semua orang merasakan sudah mau 100 tahun sehingga terlipat secara mental sehingga wiridannya juga makin kenceng. Wiridan untuk mendoakan NO ini menjadi makin kenceng karena merasa terlibat dengan menyongsong 100 tahun ini. Dan yang kedua, kita yakin bahwa para ulama kita ini kita punya ulama-ulama yang cerdas-cerdas yang pasti punya gagasan-gagasan bernas yang akan kita tawarkan kepada bukan hanya bangsa dan negara ini tapi kepada seluruh dunia. Saya sudah membuktikan kalau saya selama ini dikenal sangat aktif keluyuran kesana kemari di seluruh dunia saya sampaikan pengakuan saya bahwa di dalam melakukan komunikasi internasional kesana kemari itu saya tidak pernah membawakan gagasan saya sendiri. Saya tidak termasuk di antara orang-orang alim yang pantas untuk menggagas dan saya juga tidak termasuk di antara orang-orang cerdas yang mampu melahirkan gagasan-gagasan bernas. Saya hanya menyampaikan gagasan-gagasan yang sudah sudah disampaikan oleh kiai-kiai kita sejak lahirnya Natutulama sampai sekarang. Dan saya buktikan sendiri saya buktikan karena saya yang ngomong dan saya menyaksikan sendiri bagaimana reaksi dari audiens internasional itu bahwa gagasan dari para kiai-kiai kita ini memang sungguh-sungguh diterima sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Ya salah satu contohnya yang sangat mencolok sekali, mencolok sekali. Kemarin dunia ini dibikin gempar oleh pertemuan dua orang pemimpin agama yaitu Paul Franciscus dan Sheikh Azhar, Grand Sheikh Azhar, Sheikh Ahmad At-Tayyib tahun 2019 di Abu Dhabi. Dan beliau berdua menandatangani kesepakatan yang mereka sebut sebagai Wasiqah Uhuwa Al-Insaniyah, Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan, Dokumen of Human Fraternity 2019 yang lalu. Dan kita sendiri tahu bahwa kiai Ahmad Siddiq sudah bicara tentang Uhuwa Basariyah 35 tahun sebelumnya. Ini adalah bukti yang mencolok sekali bagaimana kiai-kiai kita berpikir jauh lebih maju daripada kalangan yang lain, bahkan secara internasional. Sehingga kalau dunia internasional sampai tidak memperoleh manfaat dari pemikiran para kiai-kiai NU dunia rugi karenanya. Karena pemikiran para kiai NU ini sungguh pemikiran-pemikiran yang bermanfaat dan memang ikhlas merupakan upaya untuk menjawab dari masalah-masalah yang nyata. Dan ini Bapak-Ibu sekalian merupakan penegasan dari fungsi utama Nahdotul Ulama. Kita ini memang punya banyak kerjaan. Pak Muhammad Nuh ini mengurus dan berpikir tentang rumah sakit sampai tukus lumus setiap harinya. Bu Alisa Wahid ini dia pegang berapa urusan itu kerjasama dengan berbagai kementerian. Pak Amin Said ini kurator dari sekian banyak kerjasama dengan berbagai pihak dan sebagainya. Tapi satu hal kita harus ingat bahwa fungsi Nahdotul Ulama ini adalah sebagai panduan dan bimbingan agama bagi jamaahnya. Itu fungsinya. Mbak Hashim, Mbak Wahab, Mbak Bisnisan Suri dan lain-lain dulu bikin mendirikan Nahdotul Ulama ini bukan untuk membangun jaringan rumah sakit. bukan untuk mendirikan SMK-SMK bukan untuk mendirikan toko-toko atau kooperasi-kooperasi tapi untuk memberikan bimbingan agama bagi umat. Nah bahwa sekarang kita lakukan berbagai macam program ini karena pertama memang para kiai ini sejak dahulu disamping mengemban tradisi intelektual juga mengemban tradisi yang sangat unik yaitu tradisi riayatul ummah. Bahwa para kiai kita disamping berkhidmah kepada ilmu juga berkhidmah untuk ngemong kepada umat. Ini tradisi ratusan tahun yang harus kita manifestasikan di dalam dinamika keorganisasian Nahdutul Ulama ini. Saya atas rama seluruh jajaran pengurus PBNU khususnya Tanvidya jajaran Panidya rangkaian program 100 tahun Nahdutul Ulama mohon du'arastu kepada para kiai yang hadir selain Ro'es Am sendiri dan Katib Am mohon du'arastu kiai Idris mohon du'arastu kiai Buya Muhtadi mohon du'arastu kiai Mustafa Akhil dan lain-lain mohon selalu diingat dalam doa-doa Bapak Bapak Sendingan mudah-mudahan apa yang dilakukan dengan sepenuh hati oleh teman-teman ini sungguh-sungguh membawa manfaat barokah dan maslahat bagi Nahdutul Ulama bagi bangsa dan bagi kemanusiaan Terima kasih Terima kasih.